Suami saya tua, suami saya tua cuma berdua-duaan doang gitu Saya mau mengandalkan siapa di saat pulang saya udah gak kuat gitu kan Paribasanya kalau saya suruh suami saya nikah sama saudara saya kan Konakan juga anaknya Saudara saya kan nanti kalau suami saya tua udah gak mampu apa-apa Kalau saya meninggal duluan kan suami saya udah ngurus Kalau seandainya saya meninggal duluan nanti suami saya sama siapa Kalau dapet perempuan lain yang gak bener takutnya nanti dia dijolimin gitu Kalau sama saudara saya kan saya jamin 100% saudara saya itu gak bakal gimana-gimana Sekarang alam bulilah pak Saudara saya itu benar-benar Benar Allah tunjukin Saudara saya itu juga ikas banget sama saya pak Jadi saya bilang saya nikahin kamu sama suami saya Saya gak kasih kamu mas kawin apa-apa ya Kalau saya minta kamu terimakinlah suami saya apa adanya Apabila saya suatu saat meninggal duluan kita umur gak tahu Ini suami kamu suami saya Saya nikahin saya Saya gak mau nikahin di bawah tangan Saya gak mau nikahin di bawah tangan Saya bawa ke penghubung dulu Ini kan cara tangan isi buah 5 bulan itu saya ke pengadilan Ke pengadilan dulu Proses ya Proses kuligami Gampang Saya udah disetujuin di atas matrik Langsung ke Kaua ditolak Oh ditolak Mbak iya gak boleh Mbak urusan kuligami kita gak mau nerima pak Kalau belum ada surat pengadilan Oh gitu Gak bisa Gak cukup Surat kesudian dari isi gak cukup Harus ke pengadilan dulu 5 bulan kita dapat buat tas begini Bawa ke Kaua baru disetujuin Gak gampang semudah itu Gak gampang Bikin orang kan Kalau nikah siri gampang Kalau nikah resmi sah Itu Emang gak gampang Gak main-main harus pengadilan dulu Proses Karena gini Kalau resmi dua-duanya Suatu saat suami meninggal Itu dua-duanya dapat ahli waris Ahli waris itu negara Kalau saya gak Gak memikirkan soal asli waris itu Satu mikirnya supaya Anak saya itu mempunyai Isi pertama Istilahnya kalau sekolah gampang Ya benar-benar Terus sama juga Kalau mengurusin surat ini Itu gampang Coba kalau nikah Di bawah tangan Berarti kendalanya Anak Anak itu yang kasihan Tidak boleh masuk Tapi yang berdua Yang pertama Supaya kalau suatu saat Saya meninggal Anak yang berlahir itu Hidupnya sejahtera Bapak-bapak Kasusnya Nanti jadi pelecehan Orang penggunaan Orang Anak bukan Anak resmi apa-apa Nah disitulah Saya gak mau Sampai jumpa